Kita kembali ke tanah air, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat akan melanjutkan kerjasamanya di bidang kelautan dan perikanan dengan Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia juga memuji upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah eksploitasi dan penangkapan ikan ilegal. Duta Besar Amerika Serikat yang baru untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr. melakukan kunjungan resmi ke sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam kunjungannya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menyatakan pentingnya kemitraan dengan Indonesia dalam menjaga sumber daya kelautan dan keamanan di laut. Amerika juga memuji langkah yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dalam mencegah eksploitasi dan mencegah penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan, selama ini Indonesia memiliki kerjasama berbagai program kelautan dan perikanan dengan Amerika Serikat. Perusahaan advokasi untuk produk-produk perikanan Indonesia, kan kita sudah banyak insentif dari Amerika, pemotongan impor tarif dan lain sebagainya. Kemudian menjajaki surveilien bersama satu waktu, kalau ada kapal mereka kemari bisa bareng-bareng join apa, bukan join patroli tapi latihan bersama, kan? Baik yang riset maupun yang surveilien. Dalam Ocean Summit di Bali tanggal 23 hingga 24 Februari, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengundang pemilik hotel agar menjaga kebersihan di laut. Dari Jakarta, TUM TV One mengabarkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan